Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Hulu meninjau pelaksanaan program pembukaan jalan yang menjadi program TMMD 110 Kodim 1206 Putusibau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat berharap program ini bisa memberi manfaat besar bagi masyarakat. Pelaksanaan TMMD Rektas ke-110 Kodim 1206 Putusibau terus mendapatkan perhatian sejumlah pihak, salah satunya dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kapuas Hulu Alpiansyah meninjau sejumlah lokasi pekerjaan program TMMD Rektas ke-110 Kodim 1206. Alpiansyah berharap pembukaan jalan pada TMMD ini mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemulihan ekonomi masyarakat. Ketika jalan ini dibuka akan mampu memberikan kontribusi peningkatan pemulihan ekonomi masyarakat yang menghubungkan jalan ini. Kemempaatannya lebih besar kepada masyarakat yang kita harapkan untuk berkembang peningkatannya, berkembang sektor unggulan ekonominya, baik sektor pertanian maupun perikanan dan lain sebagainya. Ini yang paling pantas sepertinya menjadi prioritas untuk dilakukan kegiatan TMMD. Di samping dia berhubungan antara desa, dusun, dan juga menghubungkan antara dua kecamatan, yaitu kecamatan Pengkadan dan kecamatan Lugurung. Pemerintah daerah berharap kegiatan TMMD memberikan manfaat yang lebih besar, terutama sektor pertanian maupun perikanan. Dari Kepos Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.